Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STI Eekuitas membuka laboratorium bisnis yang khususnya bergerak di bidang perkopian. Laboratorium bisnis tersebut sengaja dibangun untuk simulasi bagi mahasiswa STI Eekuitas agar lebih siap untuk berbisnis atau berwirausaha di dunia nyata. Karena memiliki salah satu visi kuat di bidang keuangan, perbankan, dan kewirausahaan, STI Eekuitas membuat laboratorium bisnis di kawasan kampusnya. Menurut Wakil Ketua 1 STI Eekuitas bidang akademik dan kemahasiswaan Dani Dagustani, laboratorium ini merupakan kolaborasi antara doing business secara real dengan para mahasiswa yang belajar bisnis supaya mendapatkan emosi atau rasa menjalankan bisnis di dunia nyata. Laboratorium bisnis ini bisa digunakan oleh setiap mahasiswa Eekuitas yang berminat di bidang kewirausahaan. Dani menambahkan, selain lab bisnis kopi, STI Eekuitas pun memiliki lab bisnis lainnya. Bagi mahasiswa yaitu gerai di lobby untuk ajang promosi produk dan gerai di kantin Eekuitas untuk yang memiliki minat di bidang makanan siap saji. Baik, kami mendirikan lab bisnis ini sebuah konsep baru karena kan kita STI Eekuitas ini khususnya mempunyai visi salah satunya kuat di bidang keuangan perbankan dan kewirausahaan. Nah di bidang kewirausahaan ini salah satu manifestasinya dalam bentuk implementasi konkret kita membuat lab bisnis. Ini lab bisnis ini bentuknya disini kolaborasi antara doing bisnis secara real dengan anak-anak yang memang belajar untuk bisnis supaya mendapat feel atau emosi atau rasa bagaimana mereka menyelenggarakan bisnis ini di dunia nyata. Sementara itu menurut ketua STI Eekuitas Martavani Cahyandito, lab bisnis sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu. Tapi lab bisnis pertama sudah habis periodenya. Di lab bisnis kali ini mahasiswa tidak hanya mengenal teknis kopi, tapi juga seluruh manajemen perkopian dari hulu sampai hilir. Hal tersebut agar mahasiswa sesuai dengan tagline STI Eekuitas yaitu lebih tahu pendidikan keuangan, perbankan, dan kewirausahaan. Mahasiswa akan terjun ke lapangan langsung tidak hanya di lab bisnis tapi juga ke perkebunan kopi. Selain itu ada juga workshop kopi dan training kewirausahaan terkait manajemen kopi bekerjasama dengan Kadin Jabar dan HIPMI. Alhamdulillah kita saat ini membuka kembali laboratorium bisnis kita untuk kedua kalinya. Setelah yang pertama habis periodenya, sudah memberikan sharing input-input tentang bisnis kepada STI Eekuitas, sekarang kita buka batch 2-nya untuk lab bisnis. Masih seputar perkopian, tapi tidak hanya teknis kopi, kita membahas seluruh manajemen perkopian. Jadi seluruh mata rantai supply chain-nya kita bahas, pemasarannya, keuangannya, operasionalnya, dari hulu sampai hilir akan kita bahas. Jadi seluruh mahasiswa ekuitas, sesuai tagline kami, lebih tahu pendidikan keuangan, perbankan, dan kewirausahaan. Sisi kewirausahaan akan dikenalkan kepada seluruh mahasiswa STI Eekuitas dengan adanya lab bisnis ini. Marta Fani berharap mahasiswa ekuitas lebih paham dan menjiwai seluk-beluk bisnis, tidak hanya terkait kopi tapi juga menyentuh sektor-sektor lainnya, sehingga mereka bisa membuka bisnis sendiri. Lab bisnis ini pun dibuka bekerjasama dengan alumni kampus STI Eekuitas, yaitu Ketua Ardin Jabar yang sudah menjadi pengusaha di Sumedang, Haji Nana Mulyana.